yuk dukung ufit tv dengan belanja di ufit store www.uvistar.com bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتد يا لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang baik dan berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam kehangatan persaudaraan dalam kehangatan persaudaraan seringkali kita memperhatikan hadirin sekalian sebuah fenomena yang patut untuk kita renungi untuk kemudian kita sikapi dengan sikap yang baik tatkala kita berada di sebuah tempat kemudian di tempat tersebut kita banyak berjumpa dengan saudara-saudara kita kaum muslimin akan tetapi hanya segelintir orang saja yang baru kita kenal jadi kita masuk ke sebuah tempat kita pastikan bahwa yang ada di tempat tersebut adalah kaum muslimin namun yang kita kenal baik wajahnya mungkin namanya bahkan aktivitasnya mungkin baru segelintir orang lima sampai sepuluh orang padahal yang hadir mungkin ratusan seringkali kita itu hanya bisa murah senyum kepada yang kita kenal betul atau tidak seringkali kita mudah mengucapkan salam kepada yang sudah kita kenal saja berat rasanya untuk tersenyum berat rasanya untuk menyapa dengan salam terhadap saudara-saudara kita kawan muslimin yang belum kita kenal dan ini sesuatu yang harus hari demi hari kita kikis akhlak seorang muslim sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan secara sahih oleh imam muslim dalam kitab sahih kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman kalian tidak beriman atau minimanya tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai diantara kaum muslimin kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman kalian tidak beriman atau tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai diantara kaum muslimin kemudian Nabi SAW melanjutkan awala adullukum ala syai'i idha ma'altumu mutaharutu maukah kalian aku tunjukkan sebuah hal sebuah perkara yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai diantara kaum muslimin absyussalam sebarkanlah salam diantara kalian jadi berawal dari salam kita bisa saling mencintai dengan kita saling mencintai diantara kaum muslimin maka akan menjadi sempurnalah iman kita semakin sempurna iman seorang hamba semakin besar peluangnya untuk masuk ke dalam surga Allah SWT berawal dari sesuatu yang ringan berawal dari sesuatu yang seringkali dipandang sebelah mata salam kita tersenyum kepada orang kita salam kepada beliau bertegur sahabat kadang-kadang kita lupa dengan seseorang siapa ya tidak apa-apa kalaupun saat itu kita belum ingat siapa beliau tidak masalah tapi kita yakin beliau adalah seorang muslim assalamualaikum dan ini penting oleh karena itu barangkali keberadaan ekspo muslim ini menjadi salah satu ajang berlatih juga berlatih menambah satu poin akhlak mulia pada diri kita apa itu salah senyum mudah bertegur dengan siapa pun yang barangkali mungkin kita belum enak assalamualaikum assalamualaikum jangan sampai mohon maaf hanya di kota-kota besar saja kalau ada yang menghidupkan salam itu dirasa aneh jangan sampai itu hanya jangan sampai itu terjadi di kota besar juga terjadi di kota yang tidak besar mudah-mudahan hanya di kota-kota besar saja salam itu dianggap aneh tetapi kita yang di daerah yang di tempat yang tidak terlalu ramai kotanya tidak terlalu besar maka kita tidak sulit untuk bertutur sapa mendahulukan perjumpaan dengan salam dengan senyum dan inilah awal penilaian baik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari masyarakat sekitar kita baik hadirin sekali ya murahim wa kumurlah Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sekian elemen Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan di sini di expo muslim ini semula mungkin belum saling kenal sekarang setidaknya kena wajah suatu saat nanti mungkin akan berkenalan nama lebih lanjut berkenalan dari sisi-sisi yang lain oleh karena itu ikhlaskanlah niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya untuk sebuah hal saya ingin menjadi salah satu kunci pintu kebaikan seorang muslim harus punya prinsip dimanapun dia berada dia berusaha untuk menjadi kunci terbukanya pintu-pintu kebaikan di dalam sebuah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah Al-Imam Ibn Abi Asim dan seterusnya dari sahabat mulia Anas Ibn Malik radiyallahu anhu sesungguhnya Nabi salallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya diantara manusia itu ada sekelompok orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok penutup keburukan sebaliknya diantara sebagian manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka pintu keburukan dan gembok-gembok penutup kebaikan berbahagia berbahagia di dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa tuba adalah salah satu nama sebuah pohon di dalam suhu tuba berbahagialah atau sebuah pohon baginya di surga bagi seseorang yang Allah telah jadikan melalui tangannya melalui perantara diri hamba tersebut sebagai pintu-pintu kebaikan ketika seseorang dimudahkan oleh Allah dirinya menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan maka orang tersebut tubalah kebahagiaanlah untuknya kejayaanlah baginya janji surgalah sebagai balasannya kemudian nabi menyatakan wawail dan kecelakaanlah dan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa wail adalah nama salah satu neraka wail ancaman neraka kesengsaraan dan kecelakaan bagi seseorang yang Allah jadikan dirinya sebagai pintu keburukan hadit ini mungkin bukan hadit yang baru kita dengar ada yang pernah mendengar hadit ini ada yang pernah mendengar hadit ini hadit ini mungkin bukan hadit yang baru kita dengar tapi hadit ini se-yukhianya menjadi motivasi kita setiap kali mengawali hari setiap kali Allah bangunkan kita di pagi hari maka hendaklah sebuah dorongan motivasi yang ada pada dirinya adalah Ya Allah hari ini aku ingin menjadi seorang hamba yang di tanganku terbuka salah satu di antara pintu-pintu kebaikan yang banyak dan lindungilah aku ya Allah jangan sampai aku menjadi seorang hamba yang menyebabkan terbukanya pintu-pintu keburukan maka hadit ini se-yukhianya menjadi motivasi bagi kita terlebih terlebih hadirin sekalian kita tidak tahu berapa usia kita berapa waktu yang masih kita miliki tersisa bagi hidup kita padahal tidak seorang pun di antara kita tahu kapan ajarin tidak satu jiwa pun tahu apa yang akan terjadi di keesokan hari tidak satu jiwa pun tahu di bagian bumi Allah yang mana dia akan wafat maka katkala Allah subhanahu wa ta'ala masih membangkitkan kita dari tidur kita Allah telah menghidupkan kita kembali dari kematian kecil di dalam tidur kita dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tidur kita maka hendaklah yang juga hadir di dalam benak pikiran ini adalah ya Allah aku ingin menjadi pintu kebaikan dan aku tidak ingin menjadi pintu keburukan pintu kebaikan itu banyak pintu kebaikan itu banyak berbagai bentuk aktivitas dapat menjadi peluang kebaikan yang berjanji pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita ingin menjadi pintu kebaikan itu bagi orang-orang terdekat yang berada di lingkup keluarga kita istri kita atau suami kita atau anak-anak kita atau orang tua kita saudara-saudari kandung kita tetangga-tetangga terdekat kita rekan kerja kita dan subhanallah seorang muslim setiap saat dituntun dan dibimbing dengan syariat Islam untuk menjadi seorang hamba yang selalu terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala bangun tidur baca doa kemudian ketika kita akan masuk ke kamar kecil baca doa keluar dari kamar kecil baca doa ambil air wubu baca doa setelah berwubu baca doa kembali ke kamar menuju masjid kita siap-siap menggunakan sarung pakai baju pakai peci kemudian sesaat kita bercermin baca doa ketika bercermin ah minum dulu minum baca doa lagi bismillah teringat lagi dengan Allah setelah itu beranjak ke masjid keluar dari rumah baca doa sepanjang perjalanan dari rumah menuju masjid baca doa masuk masjid baca doa kemudian salat dikir doa membaca Al-Quran keluar masjid baca doa subhanahu baru aktivitas yang terhitung dengan tangan dengan jari tapi kita terus dituntun oleh Islam untuk berikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau itu adalah hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadikanlah hubungan diri seorang hamba dengan sesama makhluk-makhluk Allah sebagai peluang atau kunci-kunci kita sepakat insyaallah berarti kita ingin menjadi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kunci kebaikan kalau kita dikasih pilihan hadirin sekalian mau pilih menjadi kunci kebaikan penutup keburukan atau menjadi kunci pembuka keburukan penutup kebaikan kita pilih yang mana yang pertama atau yang kedua kita pilih yang pertama atau yang kedua menjadi pembuka pintu kebaikan penutup pintu keburukan ini pilihan yang pertama atau menjadi pembuka pintu keburukan penutup pintu kebaikan pilih yang pertama atau yang kedua tapi ini bukan sekedar omong kosong ini bukan hanya sekedar lipstick bukan hanya sesuatu yang menghiasi bibir tetapi benar-benar terorientasikan dalam setiap gerak langkah kita apa ini kebaikan apa yang bisa saya coba buka untuk diri saya untuk keluarga saya untuk orang-orang terdekat saya sampai pun ketika kegiatannya seperti ini hari ahad hari yang identik dengan masa libur ketika kita ingin menyusun sebuah rencana maka pastikan bahwa rencana itu tidak keluar dari motivasi kita untuk menjadi pintu-pintu kebaikan dan awali pintu-pintu kebaikan itu terbuka dengan satu yang tadi saya sebutkan di awal tidak susah untuk menyebarkan salah berbagi senyum tulus saling bertutur sapa memasukkan rasa bahagia pada hati saudara-saudara kita tahu muslimi diantara kebaikan yang seringkali diingatkan oleh para ulama dalam bab muamalatun na' bil ihsan kita berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia adalah dengan menyematkan kebaikan pada diri saudara-saudara kita kaum mu'min ikhwas kalian adhirin rahimah kumullah maka insyaallah kita ingin menjadi pintu-pintu kebaikan hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Maja dan Ibnu Abi Asim ini juga diriwayatkan di dalam hadith yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidhi dengan sandat yang sahih atau minimalnya dihasankan oleh beliau Al-Imam Tirmidhi namun disasyihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wassalam bersabda suatu ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam melewati sekelompok orang yang sedang duduk-duduk para sahabat Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam sedang duduk-duduk Nabi melewati mereka kemudian Nabi bertanya kepada mereka Alaku Nabi Hukum Bikhairikum Misharri Wahai para sahabatku maukah kalian aku tunjukkan siapakah orang yang paling baik diantara kalian dan siapa pula yang jelek maka orang-orang tersebut pun terdiam yang sedang duduk-duduk itu mereka terdiam Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam mengulangnya tiga kali maukah kalian aku tunjukkan siapakah orang yang lebih baik daripada kalian diantara kalian dan siapa orang yang buruk kemudian Nabi Sallallahu Alayhi mendengar mendengar jawaban dari para sahabatnya Bala Ya Rasul Allah Ya Ya kabarkan kami Wahai Rasul siapa orang yang paling baik diantara kami dan siapapula orang yang buruk Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam selanjutnya mengatakan khairukum man yurja khairuhu wayukman syarruh orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang selalu saja diharapkan kebaikan darinya jadi kalau ada orang lain melihat diri dia melihat dirinya selalu saja orang-orang itu berharap kebaikan darinya wah ini orang ini mesti mendatangkan kebaikan dan selalu saja orang banyak itu merasa nyaman dari gangguannya enak nih kalau berteman sama orang ini enak selalu saja kebaikan yang dia berikan dan selalu saja keburukan itu tidak kita dapatkan kemudian Nabi menyatakan dan orang yang paling buruk diantara kalian adalah seseorang yang tidak diharapkan kebaikan darinya muncul seseorang bukan sekedar orang ini tidak istimewa tapi tidak diharapkan kebaikan darinya kenapa karena dia memang tidak mendatangkan kebaikan dan orang yang buruk itu adalah apabila keburukan tidak steril dari dirinya selalu saja dia membawa potensi-potensi keburukan hadirin di sekalian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan pertanyaan maukah kalian aku tunjukkan siapa orang yang paling baik diantara kalian dan siapa orang yang paling buruk diantara kalian pertanyaan ini tadi diajukan kepada siapa kepada para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adakah seorang sahabat yang bernilai buruk tidak ada seluruh para sahabat tanpa terkecuali akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala begitu janji dari Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan demikian pula ditegaskan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadith hadith Allah berfirman radiyallahu anhum wa radu anhum para sahabat itu Allah rida kepada mereka sebagaimana mereka rida kepada Allah wa a'adda lahum jannat dan Allah telah siapkan bagi mereka para sahabat surga surga di dalam surga tersebut mengalir sungai sungai para sahabat itu tidak ada yang buruk tapi ketika para sahabat tidak ada yang buruk namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan sebuah pertanyaan kepada mereka mau gak aku kasih tau siapa orang yang paling baik siapa orang yang paling buruk maka rasanya pantas pertanyaan itu seandainya diajukan kepada kita kita tidak punya jaminan masuk surga tapi kita punya sebuah harapan yang besar kita sebuah punya sebuah mimpi yang mudah-mudahan tidak mustahil untuk terwujud kita ingin masuk surga kita ingin berjumpa dengan Allah bersanding di dalam surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bersemangatlah untuk segala bentuk kebaikan kalau kita ingin menjadi hamba yang baik maka selalulah menjadi orang yang ditunggu kebaikannya oleh orang lain dan tidak ada keburukan dari kita mengancam diri orang lain sebaliknya ketika ada orang yang sudah tidak lagi peduli akan nasib dirinya nanti di kehidupan akhirat maka boleh jadi dia tidak peduli sampai pun kalau dia merugikan orang lain dan orang lain tidak peduli terhadap kebaikan darinya sebuah doa yang juga pernah diajarkan oleh Nabi untuk kita baca sesaat sebelum kita keluar dari rumah kalau kita mau keluar dari rumah biasanya kita baca doa apa dengan seperti ini maka syaitan akan menjauh karena mereka tahu hamba yang keluar rumah membaca doa Bismillah hitawakkaltu alallah la hawla wala quwata illa billah maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah kecukupan dari Allah dan kemudahan dari Allah subhanallah ada doa yang lain yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca saat kita keluar dari rumah Allahumma inni a'udzubika ya Allah aku berlindung diri kepadamu aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari tersesat aku sendiri tersesat tersimpang jalan atau disimpangkan disesatkan oleh orang lain jadi tidak ingin diri sendiri tersesat tersimpang jalan tidak ingin pula ada pihak lain menjadikan kita tersimpang jalan aw azilla aw uzalla ya Allah aku tidak ingin tergelincir dalam kekeliruan dan tidak ingin pula digelincirkan oleh orang lain dalam kekeliruan jadi tidak ingin menggelincirkan orang dalam sebuah kekeliruan tidak ingin pula orang lain menggelincirkan kita dalam kekeliruan aku tidak ingin berbuat zalim kepada orang lain sebagaimana aku juga tidak ingin ya Allah di zalimi oleh orang lain subhanallah aku ajhala au yujhala alaih aku juga tidak ingin bersikap bodoh bertingkah laku bodoh tidak pula aku ingin bersikap bertingkah laku diperbodoh oleh orang lain jadi jadi kalau tadi doa yang pertama Bismillah hitawakkaltu alallah la hawla wa la quwwata illa billah tanda tanda bahwa seorang muslim seorang mu'min yakin dengan ketergantungannya hanya kepada Allah ia bertawakkal maka tambahkan dengan doa tadi berlindung diri kepada Allah dari semua yang buruk atau kita menjadi pintu keburukan bagi orang lain subhanallah inilah saya berlindung diri kepadamu ya Allah saya sesat atau disesatkan oleh orang lain atau saya juga tidak ingin ya Allah saya berlindung diri kepadamu ya Allah dari tergelincir dalam kekeliruan atau digelincirkan oleh orang lain ya Allah aku juga berlindung diri kepadamu dari berbuat volim kepada orang lain atau di volimi oleh orang lain aku juga tidak ingin bersikap bodoh atau diperbodoh oleh orang lain ini semua menunjukkan lengkapnya petunjuk Islam agar seseorang selalu berupaya hanya menjadi pintu kebaikan tidak menjadi sebab keburukan kuas sekalian realita kita dalam kehidupan sehari-hari seringkali membukakan mata kita bahkan membukakan mata hati kita bahwa sebetulnya kita bisa berusaha menutup pintu-pintu keburukan jangan sampai itu terbuka oleh kita bisa karena Islam menutupi untuk kita maka insyaallah kita bisa jangan itu hanya ditawarkan kepada para sahabat karena syariat Rasulullah s.a.w. tidak hanya berlaku untuk para sahabat saja seakan-akan hadith ini diucapkan kembali di hadapan kita dari Nabi s.a.w. ala unabbi'ukum bikhairikum min syarikum bayangkanlah hadirin sekalian seandainya Rasulullah s.a.w. menyampaikan sebuah penawaran kepada kita maukah kalian aku tunjukkan siapa orang yang paling baik siapa orang yang paling buruk orang yang paling baik itu adalah orang yang senantiasa kebaikan dinanti-nanti darinya dan orang yang baik itu adalah setiap keburukan terselamatkan darinya dia tidak pernah menyebabkan keburukan bagi orang lain sebaliknya orang yang buruk itu adalah orang yang tidak pernah diharapkan kebaikan orang itu susah diharapkan kebaikan darinya alhamdulillah kalau kemudian kita sedang akan berjalan atau sedang berjalan kemudian ternampak pada kita bahwa ada orang menghindar dari kita salah satu yang pantas untuk kita lakukan adalah koreksi diri ya Allah jangan sampai saya itu dihindari oleh orang lain karena mungkin saya punya potensi menyebabkan keburukan bagi orang lain kita harus selalu koreksi diri introspeksi diri jangan-jangan maka saya harus demikian jangan-jangan maka saya harus demikian jangan-jangan maka saya harus demikian sehingga seorang mu'min itu ketika dia keluar dari rumahnya seorang muslim seorang mu'min dia boleh jadi lebih baik daripada saya maka saya tidak tinggi hati seakan-akan berada di atas orang lain tidak dia lebih baik dari saya barangkali doanya lebih dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada doa yang saya panjatkan kepada Allah maka berupayalah kita untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa berharap untuk menjadi pintu-pintu kebaikan hadirin sekalian banyak sekali langkah yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menjadi sumber atau kunci pintu kebaikan yang pertama caranya adalah dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat tepatnya di dalam surat al-a'raf ayat 89 dalam surat al-a'raf ayat 89 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan menukilkan doa Nabi Shu'aib alaihissalam dalam surat al-a'raf ayat 89 itu Allah menyebutkan kepada kita doa Nabi Shu'aib alaihissalam di dalam doanya Nabi Shu'aib berdoa Ya Allah bukakanlah antara diri kami dan antara kaum kami kaum Nabi Shu'aib bil-haq namun dengar kebenaran dan engkau adalah sebaik-baik pembuka karenanya salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-fatah yang maha membuka apa yang Allah buka Allah buka semua kebaikan jadi kalau kita ingin berupaya menjadi kunci kebaikan yang pertama berdoa khusus dalam hal ini apa doanya diantaranya adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Shu'aib Rabbana ftah bainana wabaina qawmina bil-haqq wa antakhairul kita tidak boleh sombong kita tidak boleh tinggi hati rasa bahwa apa yang saya lakukan akan bermanfaat tidak akan menjadi manfaat kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufiknya kepada kita mintalah kepada Allah karena sehebat apapun orang sebesar apapun usaha yang dilakukannya jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepadanya itu tidak akan menjadi kebaikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kebaikan pada diri seseorang dan kebaikan tersebut bisa menyebar kepada orang lain doa ini dihafalkan insyaallah tidak sulit sudah dua kali saya baca saya baca yang ketiga Rabbanaftah Rabbanaftah Bainana Wabayna Qawmina Bilhaqq Wa Anta Khayrul Katihi Coba diubahkan segera sama hadirin enggak apa-apa diubahkan masing-masing Rabbanaftah ini langkah yang pertama yang kedua apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa menjadi kunci kebaikan penutup keburukan kita harus ber langkah yang kedua adalah bertauhid ustad siapa bilang bertauhid itu bisa menjadi pintu kebaikan untuk banyak orang ada sebuah hadif namun hadif ini bo'if secara riwayat jadi kalau diperiksa periwayatannya jalurnya itu bo'if bunyi hadifnya adalah miftahul jannati la ilaha illallah kunci surga itu adalah la ilaha illallah sekali lagi hadif ini secara riwayat bo'if tapi maknanya sahih muatannya substansinya bisa dibenarkan bahkan dikuatkan oleh sebuah hadif yang sahih ada sebuah hadif yang sahih yang diriwayatkan oleh imam muslim yaitu doa hadif tentang berwudu hadif tentang berwudu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah seorang hamba berwudu ia sempurnakan wudunya mulai dari basuhan tangannya kemudian dia bergumur kumur beristinsyat beristintar kemudian membasu muka disempurnakan membasu tangan kanan dan kiri disempurnakan kemudian mengusap rambut kepala disempurnakan disambung ke telinga kemudian membasu kaki kanan kiri disempurnakan setelah seseorang menyempurnakan wudu kata nabi tidaklah seorang hamba berwudu dan ia menyempurnakan wudunya selanjutnya ini kalimat tawhi ashadu an la ilaha ilallah kalimat tawhi aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah illa putihat lahu abuabul jannat thamaniya yadkhulu min ayihasha tidak tidaklah tidaklah seseorang berwudu dia sempurnakan wudunya di ujung dari wudunya dia berdoa ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang berjumlah delapan kemudian dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang ia suka insyaAllah berarti kalimat tawheed disini menjadi salah satu pintu pembuka surga jadi hadith yang tadi baif secara riwayat namun maknanya substansi isinya bisa diterima jika dikuatkan dengan hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim tentang wudhu tadi karena setelah seseorang berwudhu kemudian dia membaca doa yang isi doanya adalah ikrar tawheednya kepada Allah ikrar tawheednya mengikuti Rasulullah maka akan didapatkanlah peluang masuk surga Allah dari pintu surga yang delapan dia masuk dari pintu manapun yang dia suka maka ikhwah sekalian hadirin setelah kita itu berdoa kepada Allah dengan doa tadi langkah yang kedua agar kita bisa menjadi peluang pintu kebaikan terbuka jadilah seseorang yang bertawheed karenanya pula Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam tatkala pertama kali atau tatkala mengutus sahabat mulia Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu ke kota atau ke daerah yaman Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala memanggil sahabat mulia Mu'ad ibn Jabal wahai Mu'ad sesungguhnya engkau akan tiba di sebuah daerah mendatangi ahlul kitab kemudian yang dititipkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad adalah agar Mu'ad mengajak mereka untuk bertawheed mengesahkan Allah dan bertawheed itu tidak cukup hanya berucap saya bertawheed kok kepada Allah kita perlu menyempurnakan tawheed kita dengan konsekuensi konsekuensinya suatu ketika sebagaimana disebutkan atau diriwayatkan oleh al-imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dalam kitab al-Sahih dari seorang ulama tabi'in Wahab Ibn Munabbih Rahimahullah beliau ditanya Wahai Wahab Ibn Munabbih bukankah La Ilaha Ilallah merupakan kunci surga adilin sekalian ungkapan tawheed berupa La Ilaha Ilallah kira-kira susah gak diucapkan oleh lisan kita ada yang kesulitan mengucapkan La Ilaha Ilallah bahkan anak-anak kita usia dua tahun atau dua tahun setengah kita ajarkan La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah akan sangat dengan mudah terungkap dengan lisan insyaallah seluruh orang yang mengaku dirinya sebagai muslim tidak sulit baginya untuk mengucapkan La Ilaha Ilallah Alhamdulillah mudah untuk diucap tetapi apakah seseorang itu dikatakan bertawheed dengan nilai tawheed yang sempurna kalau dia hanya sekedar berucap La Ilaha Ilallah tetapi gerak langkahnya sikap dan amal perbuatannya tidak menunjukkan konsekuensinya sebagai seorang wahid ucapannya La Ilaha Ilallah tetapi doanya ditujukan kepada kuburan kepada batu kepada patu ini tidak tidak konek tidak match dan ini menjadi realita di zaman seperti kita sekarang banyak orang dalam satu hari dia bisa mengulang ucapan La Ilaha Ilallah lebih dari seribu kali sanggup dia bahkan mungkin sekali duduk dalam acara tertentu dia ucapkan La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah berkali-kali seribu kali mudah dua ribu kali dijalankan beribu-ribu kali dia ucapkan La Ilaha Ilallah namun yang juga semestinya perlu dicermati adalah bahwa La Ilaha Ilallah sebaik-baik fikir para Nabi La Ilaha Ilallah memiliki konsekuensi seperti kalau kita punya kunci kunci apa saja mau kunci mobil kunci motor kunci berangkas kunci rumah kunci apa saja perhatikan kunci tersebut dia pasti punya gerigi kalau gerigi kunci itu rusak maka kunci ini tidak berfungsi membuka atau ketika satu kunci tertukar untuk membuka pintu yang lain tidak bisa kunci tersebut punya jodoh jodohnya dipertemukan dengan gerigi yang ada pada kunci tersebut suatu ketika ada seorang alim di kalangan para tabi'in bernama Wahb Ibnu Munabdi beliau ditanya Wahai Wahab Ibnu Munabdi bukankah la ilaha ilallah adalah kuncinya surga kemudian beliau menjawab balak ya benar walakin laisa miftahun illa lahu asna tapi kata Wahab Ibnu Munabdi tidaklah engkau memiliki kunci kecuali di kunci tersebut terdapat gigi gigi fa'in jikta bimiftahin lahu asna putihalak kalau kamu punya kunci yang giginya sesuai dengan pintu dimaksud maka kamu akan mendapatkan pintunya terbuka wa'illa lam yuftah lak tapi kalau kuncimu itu tidak bergerigi maka tidak bisa terbuka untukmu sehingga beliau seakan mengisyaratkan hadirin sekalian bahwa tauhid yang akan menjadi pintu kebaikan tauhid yang akan bahkan membuka pintu surga bukan sekedar ucapan la ilaha ilallah saja tidak cukup harus harus ada konsekuensinya dan dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran ataupun hadith Rasulullah s.a.w. bahwa syarat kesempurnaan tauhid ada tujuh ada berapa ada tujuh mudah dihafalkan yang pertama ilmu maka bersemangat lah menang betul ilmu agama betul yang kedua yakin jangan sampai ada ragu sebutir debu sekalipun hilangkan keraguan pada diri kita tentang tauhid Allah s.w.t yang ketiga ikhlas murni steril hanya tertuju untuk Allah tidak untuk yang lain yang keempat sidq kejujuran kejujuran kebenaran yang diterima dengan setulus hati yang kelima mahabbah cinta seseorang mengucapkan la ilaha ilallah ratusan bahkan ribuan kali tapi dia tidak menyempurnakan cintanya kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah s.a.w. tidak pula menyempurnakan kecintaannya kepada Rasulullah s.a.w. dengan mentaati beli kemudian yang ke enam lintiad tunduk dan patuh tunduk dan patuh terhadap tuntunan syariat Islam Islam bilang ini halal barulah kita ambil kita jalankan Islam bilang ini haram maka kita jauhkan kita tidak memberanikan diri untuk mengkonsumsi mengambil melakukan yang haram jika memang terbukti di dalam syariat Islam itu adalah haram dan yang ketujuh adalah menerima sepenuh hati apa yang diajarkan oleh Islam jadi dengan ketujuh syarat ini dengan ketujuh syarat ini sempurnalah nilai tautik pada diri seseorang dan jika demikian semakin besarlah peluang pintu kebaikan terbuka melalui kedua tangannya kemudian yang ketiga ikhwas kalian agar kita bisa menjadi kunci pembuka kebaikan kebaikan adalah dengan berilmu agama ilmu agama dengan ilmu agama seseorang seakan berjalan di sebuah jalan yang semula gelap tapi kemudian dengan ilmu dia membawa lentera kalau kita itu jalan di sebuah jalan yang gelap maka dia akan berpeluang nyasar atau minimal terpeleset karena tidak tahu bahwa di jalan yang akan dia lalui ada lubang kalau jalan itu benar-benar gelap kanan dan kirinya adalah jurang dia berjalan nekat tidak pakai cahaya maka dia bisa terjatuh di dalam jurang tersebut berbeda dengan seorang muslim yang selalu bersemangat menuntut ilmu agama dan dengan itulah dia membuka pintu kebaikan karena ketika seseorang itu berjalan dengan ilmu maka artinya dia berjalan dengan lentera yang akan menyinari langkahnya selama berada di jalan tersebut makanya Allah SWT berfirman katakan apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jawabannya sama atau tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak tidak akan mungkin pernah sama pasti apa yang membedakan antara seseorang berilmu dengan orang tidak berilmu seseorang yang berilmu dia tahu tahu apa tahu semuanya dia tahu Bahwa dia berada di sebuah jalan Di jalan tersebut ada beberapa lubang Karena dia berilmu Maka dia punya cahaya Yang menyinari gerak langkahnya Oh kalau disini ada lubang Berarti saya kesana Disana ada ranjau berarti saya kesini Disana saya harus melompat Disitu saya harus pelang Disana saya harus berhenti sebentar Disana saya harus Dan seterusnya dia tahu Berbeda dengan orang yang tidak berilmu Seakan tidak memiliki Batasan atau aturan Orang yang berilmu Jalannya akan lulus Allah berfirman Qul hadihi sabili Ad'u ila Allah Ala basira Katakanlah Inilah jalanku Aku menyeru Orang lain Mengajak mereka menuju Allah Tapi dengan cahaya ilmu Hal ini di sekalian Banyak Banyak orang mencari Kemuliaan Banyak orang mencari Kebahagiaan Sejatinya kebaikan Kebahagiaan Kemuliaan Itu ada di hal Kepan dirinya Tapi dia belum menyadarinya Bukankah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Man yuridillahu Bihi khairan Yufaktihu Biti Barang siapa Yang dikehendaki Oleh Allah Kebaikan pada diri Seorang hamba Maka Allah Akan jadikan Ia paham Tentang ilmu agama Dan khairan Dalam bahasa Atau dalam Disiplin ilmu Usul al-fiqh Sesuatu yang bentuknya Nakirah Menunjukkan bahwa Dia adalah sesuatu yang bersifat umum Maka kebaikan apapun Kebaikan dunia dan akhirat Akan didapatkan oleh seorang hamba Dengan Dia paham Tentang ilmu agama Maka belajarlah agama Perluslah Menggali Memperdalam Ilmu agama islam Jangan merasa cukup Dengan yang sekarang Kita punya Karena yang kita punya Tidak ada Dan bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Mujadilah Ayat yang ke-11 Menjanjikan Allah akan mengangkat Orang-orang yang beriman Di antara kalian Dan orang-orang yang Berilmu Sekian derajat Janji dari Allah Belum lagi Nabi bersabda Barang siapa yang menempuh Sebuah jalan Di dalam rangka Mencari ilmu agama Maka Allah akan mudahkan Baginya jalan Menuju surga Subhanallah Siapa yang gak mau Surga Siapa yang tidak mau Jalan yang menuju surga Sudah Caranya Dengan ilmu agama Siapa yang tidak ingin Diistimewakan Seperti istimewanya Cahaya rembulan Di malam purnama Jika dibandingkan Dengan bintang-bintang Nabi bersabda Inna fadlal alim Ya'anal abid Kafadlil qamari Laylatal badri Ala sa'iril kawakid Sesungguhnya Keistimewaan Seseorang yang berilmu Jika dibandingkan Dengan seorang Ahli ibadah Yang ini Alim Memiliki ilmu agama Dan dia beramal Dengan ilmunya Yang ini Banyak ibadahnya Ilmunya Sedikit Kata Nabi Sallallahu anhu Ilmu Jika dibandingkan Dengan seorang Ahli ibadah Yang lebih istimewa Ahli ilmu Seperti apa Keistimewaannya Seperti istimewanya Rembulan Di malam purnama Jika dia Dibandingkan Dengan bintang-bintang Perhatikan Tanggal 15 Setiap bulan Hijri Kalau di tanggal Sebelum Atau sesudah Tanggal 15 Kita lihat Bintang-bintang itu Indah Menghiasi langit Bahkan itulah Tapi bintang-bintang-bintang tersebut Jika dibandingkan Jika dibandingkan Dengan seorang Ahli ibadah Para malaikat Menundukkan Sayap-sayap Mereka Sebagai tanda Bukti Ribau Para malaikat Itu terhadap Seorang talib Saat dia Belajar Ilmu agama Masih diriwayatkan Oleh ilma muslim Nabi menanjutkan Seorang yang selalu Belajar Ilmu agama Belajar Terus Terus Belajar Tidak merasa cukup Seminggu Tiga kali Juga Masih kuah Setiap hari Hari Cuma satu jam Gak ada Apa-apanya Kita punya Berapa jam Yang kita sisihkan Untuk belajar Untuk menuntut Ilmu agama Kita seminggu Sekali saja Sudah bangga Tiap minggu Saya pengajian Merasa Sudah cukup Kata Kata Nabi Sallallahu Alayhi wa'ala Alihi wa'ala Sesungguhnya Seorang Talibul Ilmi Yang belajar Ilmu agama Dimohonkan Ampun Untuknya Oleh segenap Takkan 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 Dia Tulus Ikhlas Untuk Allah Dia ingin Menghilangkan Keterbatasan Ilmunya Tentang Agama Kebodohannya Tentang Agama Menjadi Tersingkirkan Dia jadi Semakin Hari Semakin Waktu Semakin Tahu Tentang Ilmu Agama Maka Akan Dimohonkan Ampun Untuknya Oleh Semua Yang ada Di langit Di antara Para malaikat Semua Yang ada Di bumi Termasuk Hewan Tubuh-tumbuhan Benda mati Bahkan Semua Ikan Yang ada Di air Berapa Jumlah Ikan Yang ada Di air Belum Lagi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyatakan Bahwa Orang-orang Yang berilmu Adalah Para Pewaris Nabi Karena Para Nabi Tidak Mewariskan Dinar Mas Tidak Ulam Mewariskan Dirham Perak Mereka Mewariskan Ilmu Maka Barang Siapa Yang mengambil Ilmu Yang diwariskan Oleh Para Nabi Sungguh Mereka Mendapatkan Jatah Warisan Yang Sangat Banyak Itulah Yang Diraih Oleh Para Ulama Karenanya Pintu Kebaikan Yang Lain Adalah Dengan Menutup Tidak Yang Kelima Dan Yang Terakhir Karena Waktu Kita Cukup Terbetas Yang Pertama Tadi Adalah Berdoa Yang Kedua Bertauhid Yang Ketiga Beril Oh berarti Yang keempat Yang keempat Dan yang terakhir Insyaallah Adalah Terakhlak Berakhlak Hadirin Sekali Insyaallah Semua Tahu Dan Semua Merasakan Bagaimana Indah Dan Menentramkannya Seseorang Yang Kita Nilai Berakhlak Kita Kalau Bertemu Dengan Seseorang Pak Kalau Kita Bertemu Dengan Seseorang Kita Rasakan Kemuliaan Akhlak Kita Lihat Kita Saksikan Kemuliaan Akhlak Kita Akan Setentram Senang Masya Allah Adem Duduk Sama Dia Senang Berbincang Dengan Tuka Berlama Lama Mendapatkan Kebaikan Dari Orang Yang Berakhlak Sebagaimana Kita Juga Merasakan Kalau Kita Itu Berinteraksi Berjumpa Bergaul Dengan Seseorang Yang Akhlaknya Itu Tidak Baik Kita Itu Risi Maka Maka Sebagaimana Kita Merasakan Hal Tersebut Berupayalah Jangan Sampai Kita Dirasakan Oleh Orang Lain Dengan Perasaan Yang Kita Tidak Ingin Perasaan Itu Menimpa Diri Kita Kita Berakhlak Berakhlak Atas Pak Nabi Dengan Bunusan Senjata Tajam Apalagi Senjata Api Islam Masuk Ke Negeri Pertiwi Kita Ke Bumi Nusantara Indonesia Dengan Akhlak Maka Jangan Kita Menyianyikan Nihmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Indonesia Yang Sejatinya Telah Dimuliakan Dengan Datang Dan Masuknya Islam Ke Negeri Kita Dengan Akhlak Tentu Saja Akhlak Mulia Yang Berdasarkan Tuntunan Al-Quran Tuntunan Hadith Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Dan Sesuai Dengan Pemahaman Serta Amalan Para Sahabat Rasulullah Alayhi Sallallahu Wasallam Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kita Sebagai Kunci Kunci Pembuka Pintu Kebaikan Dan Menjauhkan Diri Kita Dari Berbagai Keburukan Serta Menghindarkan Kita Semua Dari Menjadi Sebab Sebab Terjadinya Terbukanya Pintu Keburukan Mungkin Mengawali Dari Sebuah Hadith Yang Kita Ketahui Seringkali Dibacakan Kepada Kita Tadkala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Apabila Salah Seorang Dari Kalian Meninggal Dunia Maka Terputus Semua Amalnya Kecuali Tiga Sadakat Jariah Sadakat Jariah Pertama Adalah Sadakat Jariah Seperti Wakaf Dan Yang Atau Ilmin Yuntafa'ubi Atau Ilmu Yang Bermanfaat Atau Anak Salih Yang Akan Berdoa Kebaikan Untuknya Dari Hadith Inilah Dan Hadith Hadith Yang Serupa Maka Kita Ketahui Ada Istilah Ilmu Yang Bermanfaat Sebagaimana Juga Kita Dianjurkan Untuk Berdoa Sebagaimana Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Allahumma Allimna Ma Yanfa'una Wa Anfa'na Bima Allamtana Wuzizna Ilma Ya Allah Anugerahkanlah Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kami Dan Berikanlah Manfaat Dengan Ilmu Yang Telah Engkau Anugerahkan Kepada Kami Dan Tambahkanlah Kami Ilmu Sebagaimana Juga Doa Yang Kita Baca Di Setiap Pagi Hari Allahumma Ini As'aluka Ilman Nabi'an Ya Allah Aku Mohon Kepadamu Ilmu Yang Bermanfaat Warizqan Tayiban Rizki Yang Baik Wa Amalan Mutakabbal Dan Amal Yang Diterima Dari Dari Beberapa Dalil Atau Hadith Ini Doa-doa Yang Diajarkan Kepada Kita Ini Maka Memang Ilmu Itu Ada Yang disebut Sebagai Ilmu Bermanfaat Berarti Ada juga Ilmu Yang Tidak Bermanfaat Apa 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 Itu Ilmu Yang Bermanfaat Pada Dasarnya Ilmu Yang Bermanfaat Adalah Ilmu Yang Bersumber Dari Al-Quran Dari Semua Yang Yang Akan Bermuara Kepada Tiga Hal Ini Sebagaimana Disebutkan Oleh Al-Imam Dhabi Rahimahullah Al-Ilmu Yang Yang Namanya Ilmu Itu Lebih Luas Lagi Imam Dhabi Menyebutkan Yang Namanya Ilmu Itu Adalah Firman Allah Sabda Rasul Allah Dan Perkataan Para Sahabat Rasul Allah Bukan Sesuatu Yang Ngawur Saja Maka Dengan Demikian Jika Kita Mendengarkan Ilmu Yang Bermanfaat Maka Yang Masuk Secara Otomatis Dalam Definisi Ilmu Bermanfaat Ini Adalah Semua Ilmu Tentang Agama Yang Bersumber Dari Al-Quran Al-Hadith Perkataan Para Sahabat Semua Kesana Berarti Itu Ilmu Yang Bermanfaat Muncul Sesuatu Pertanyaan Kalau Ilmu Tentang Arsitek Teknologi Informatika Atau Ilmu Tentang Kesehatan Yang Bersifat Duniawi Apakah Itu Merupakan Ilmu Yang Bermanfaat Ya Ilmu Itu Ilmu Bermanfaat Meskipun Kedudukannya Tidak Bisa Disamakan 100% Dengan Ilmu Ilmu Yang Sudah Pasti Bersumber Dari Al-Quran Bersumber Dari Ustadz Saya Bukan Seorang Alim Saya Tidak Belajar Agama Ilmu Agama Saya Terbatas Tapi Saya Punya Ilmu Tentang Herban Saya Punya Ilmu Tentang Program Komputer Saya Punya Ilmu Tentang Desain Membuat Buku Layout Agar Setiap Buku Yang Bermanfaat Dalam Ilmu Bisa Disebarbuaskan Kepada Kau Muslimin Saya Punya Ilmu Tentang Ekonomi Saya Kembangkan Ekonomi Kau Muslimin Sesuai Dengan Kaidah Kaidah Ekonomi Halal Dalam Islam Apakah Ilmu Saya Akan Bermanfaat Selama Ilmu Duniawi Itu Tidak Bertentangan Dengan Firman Allah Tidak Bertentangan Dengan Hadith Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Bertentangan Dengan Perkataan Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Meskipun Kedudukannya Tidak Setara Sama 100% Dengan Ilmu Ilmu Pasti Yang Dipirmankan Oleh Allah Disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Dikatakan Oleh Para Sahabat Maka Akhi Lutfi Hakim Jangan Bersetih Hati Ilmu Duniawi Juga disebut Sebagai Ilmu Yang Bermanfaat Meskipun Tidak Sebagaimana Ilmu Ilmu Agam Maka Kalau Siapapun Di antara Kita Sudah Punya Ilmu Duniawi Yang Kita Akan Salurkan Di jalan Yang Bermanfaat Saya Seorang Ekonomi Maka Ilmu Ekonomi Saya Harus Diselaraskan Dengan Hukum Hukum Ekonomi Halal Dalam Islam Kemudian Saya Ajarkan Kepada Umat Islam Ini Bermanfaat Untuk Membangun Kau Muslimin Dan Ekonomi Mereka Maka Itu Adalah Ilmu Namun Berbeda Dengan Ilmu Tafsir Yang Jelas Mempelajari Ayat Ayat Berbeda Berbeda Ilmu Ekonomi Itu Dengan Mempelajari Hadith Makna Sabda Hadith Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Beda Juga Dengan Ilmu Fikih Panduan Bagaimana Seseorang Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Ilmu Duniawi Tersebut Tetap Bernama Atau Masuk Dalam Kategori Ilmu Yang Bermanfaat Selama Tetap Selaras Dengan Ilmu Dengan Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Dalam Hadith Dan Dikatakan Oleh Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Amir Wasallam Demikian Akhir Terjawab InsyaAllah Barakallahu Terima kasih Nama Saya Abu Saya Merambut Di Kepang Sallallahu Masyad Sekarang Ulang Yang Insya Banyakan Disana Itu Kekurangan Dating Salah Artinya Sudah Sekali Kemudian Kita Kalau Menuntut Ilmu Mencari Seorang Guru Sudah Sekali Apakah Boleh Kita Menutup Ilmu Kepada Ustaz Ustaz Yang Mereka Pengamanya Bukan Bukan Masalah Kita Menutup Kemudian Agama Kita Ingin Ilmu Agama Yang Kita Pelajari Ini Bersih Steril Betul Sesuai Dengan Pemahaman Generasi Terbaik Umat Ini Generasi Generasi As-salaf As-salaf Itu Artinya Yang Terdahulu As-salih Generasi Terdahulu Yang Berada Di Atas Kesalihan Siapa Mereka Para Sahabat Para Tabi'in Para Tabi'u Tabi'in Dan Yang Mengikuti Mereka Dalam Kebaikan Maka Saya Ingin Belajar Ilmu Agama Tapi Ilmu Agama Saya Yang Steril Yang Bersih Yang Sesuai Dengan Ilmu Sebagaimana Diwariskan Oleh As-salaf Tapi Di tempat Saya Tinggal Sangat Sulit Sekali Mencari Ustadz Ustadz Yang Mengajarkan Saya Ilmu Bersih Artinya Betul-betul Sesuai Dengan Pemahaman As-salaf As-salaf Ada Para Dari Tapi Belum Sepenuhnya Bermanfaat Yang Satu Bolehkah Bagi Saya Untuk Belajar Dari Mereka Ketika Yang Kita Pelajari Itu Dari Ustadz Ustadz Tersebut Tidak Sampai Menyimpangkan Akidah Kita Tidak Sampai Menyimpangkan Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidak Masalah Tapi Kalau Kemudian Ketika Kita Duduk Maka Ada Potensi Kita Akan Sedikit Demi Sedikit Terserap Karena Kita Belum Punya Steril Belum Punya Filter Pokoknya Belajar Entah Yang Disampaikannya Benar Entah Yang Disampaikannya Salah Pokoknya Saya Belajar Padahal Ada Beberapa Indikator Yang Memang Menunjukkan Penyimpangan Kalau Demikian Saya Harus Berhati-hati Saya Harus Berhati-hati Apalagi Kalau Yang Digadaikan Adalah Akidah Yang Menjadi Ancamannya Adalah Keselamatan Manhaj Prinsip Kita Yang Dikorbankan Adalah Tata Cara Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Lagi Ingin Meneladani Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Misalnya Nah Ini Harus Dihwaspadai Dengan Bahaya Tetapi Secara Umum Siapa Saja Yang Menyeru Kepada Kebenaran Siapa Saja Yang Menyeru Kepada Kebaikan Dan Terbukti Bahwa Itu Adalah Benar-benar Sebuah Kebaikan Dan Kebenaran Maka Kita Ambil Ilmu Dari Hanya Saja Ketika Kita Sudah Tahu Dan Kita Memiliki Perbandingan Oh Ya Berarti Yang Kemarin Disampaikan Itu Tidak Sepenuhnya Benar Meskipun Tidak Sepenuhnya Sebelum Kita Punya Filter Sebelum Kita Punya Filter Maka Kita Bersikap Lebih Bijaksana Lebih Berhati-hati Apalagi Yang Terkait Dengan Atilah Dan Alhamdulillah Sekarang Kita Ingin Menuntut Ilmu Itu Memang Yang Paling Bagus Kalau Bisa Hadir Di Majelis Ilmu Tapi Kalau Kemudian Ternyata Di Majelis Ilmu Itu Ada Beberapa Hal-hal Yang Perlu Dicatat Maka Kita Bisa Menuntut Ilmu Melalui Kajian Di Siaran Televisi Kita Simak Misalnya Sekarang Alhamdulillah Banyak Sekali Televisi Televisi Sunnah Yang Mengajak Kita Untuk Memahami Islam Dengan Baik Dan Benar Memangnya Ada Islam Yang Diajarkan Itu Ada Islam Yang Tidak Baik Dan Tidak Benar Ada Kok Bisa Ya Karnanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyatakan Sataftariku Ummati Ala Falahatim Wasab'in Umatku Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Akan Terkelompokkan Menjadi 73 Golom Diakui Atau Tidak Ini Adalah Sesuatu Yang Pasti Terjadi Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Tergusti Semuanya Terancam Masuk Kedalam Neraka Kejualisan Dalam Riwayat Yang Lain Humul Jamaah Satu Yang Jauh Dari Potensi Masuk Kedalam Neraka Cuman Satu Yaitu Mereka Yang Senantiasa Berpegang Teguh Terhadap Tuntunan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kalau kita Ingin Mengkaji Tentang Islam Pastikan Pastikan Bahwa Islam Yang kita Kaji Telah Benar-benar Dituntunkan Oleh Nabi Mulia Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Dalilnya Dalam Al-Quran Tafsirnya Benar Ada Dalilnya Dalam Al-Hadid Riwayatnya Benar Pemahaman Kita Tentang Itu Juga Benar Dikuatkan Lagi Dengan Perkataan Perkataan Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Siapapun Yang berdakwah Dengan Membawa Hal-hal Ini Maka Ia Adalah Seseorang Yang membawa Kepada Sunnah Atau Tidak Akan Bergeser Dua kaki Seorang Hamba Di sisi Allah Di hari Kiamat Kelak Sehingga Ia Ditanya Tentang Empat Perkara Salah Satu Di antaranya Adalah Tentang Tentang Ilmunya Untuk Apa Ia Amalkan Artinya Ketika Seseorang Itu Di dalam Amalnya Dia butuh Ilmu Maka Ilmu Sebelum Amal Ilmu itu Sebelum Amal Karenanya Al-imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Dalam Sepuang Bab Pada kitab Sahihnya Beliau Menuliskan Bab Al-ilmu Qablan Qawli Wal-amal Namanya Ilmu Itu Sebelum Berucap Dan Sebelum Ber Amal Saya Sering Memberikan Contoh Begini Pak Kalau Kita Ingin Membeli Sebuah Alat Elektronik Baru Di Sebuah Toko Mereknya Berkelas Harganya 15 Juta Misalnya Apakah Kita Akan Mempergunakan Elektronik Ini Sembarangan Sesuka Suka Kita Sepaham Paham Kita Atau Kita Akan Bertanya Dan Akan Membaca Buku Panduannya Bagaimana Cara Mengaktifkan Ini Bagaimana Cara Menyetting Kalau Ini Baterainya Habis Andainya Pake Baterai Bagaimana Cara Mengganti Baterai Yang Baru Apa Yang Harus Saya Lakukan Jika Terjadi Ini Jika Terjadi Itu Maka Kita Butuh Bertanya Dan Kita Butuh Membaca Buku Panduannya Ini Barang Yang Berharga 15 Ruta Bagaimana Dengan Agama Kita Yang Tidak Bisa Dibeli Dengan Harga Apapun Dan Tidak Bisa Kita Dapatkan Di Topo Manapun Agama Adalah Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Islam Adalah Nikmat Teragung Dari Allah Buat Kita Kalau Kita Tidak Berilmu Bagaimana Cara Menjalankan Agama Lantas Tidak Takutkah Kita Kalau Nikmat Tersebut Nanti Akan Dicabut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bersemangat Belajar Bersemangat Menuntut Ilmu Agama Kita Akan Diminta Pertanggungjawaban Oleh Allah Subhanahu Yang Ketiga Yang Ketiga Kalau Datang Rasa Malas Kita Silahkan Bangkitkan Semangat Menuntut Ilmu Dengan Membaca Dan Mempelajari Biografi Para Ulama Mulai Dari Para Sahabat Sampai Para Ulama Di Zaman Kita Sekarang Ini Seorang Sahabat Ada Yang Sampai Melakukan Perjalanan Dari Kota Madinah Sampai Irak Untuk Mendapatkan Sebuah Hadith Satu Hadith Kita Sekarang Tidak Perlu Bilang Satu Hadith Seribu Hadith Dengan Klik Semuanya Mudah Di Zaman Dahulu Seorang Sahabat Sampai Harus Melakukan Perjalanan Dari Kota Madinah Ke Irak Belum Ada Pesawat Belum Ada Transportasi Cepat Belum Ada Tapi Itu Dilakukan Hanya Dalam Rangkau Untuk Mendapatkan Sepuluh Riwayat Hadith Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahmatullahi Al-Ala'i Sampai Di saat Beliau Sakit Dan Kondisi Sakitnya Sangat Parah Bahkan Sakit Itulah Yang Mengakhiri Hayat Beliau Beliau Meminta Kepada Putranya Abdullah Untuk Membacakan Beberapa Riwayat Hadith Sehingga Para Sahabat Imam Ahmad Bertanya Ya Imam Sampai Seperti Ini Engkau Belajar Sampai Seperti Ini Engkau Menuntut Ilmu Maka Imam Ahmad Menyatakan Dari Mulai Aku Mengenal Botol Tinta Tinta Penang Dari Mulai Mengenal Botol Tinta Sampai Berada Di Dalam Alam Terus Belajar Terus Terus Kisah Yang Diriwayatkan Oleh Dalam Kitab Sunannya Antara Abu Musa Al-Ash'ari Radiyallahu Anhu Seorang Sahabat Nabi Yang Sebelum Subuh Datang Menuju Rumah Abu Abdirrahman Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallahu Anhu Sahabat Nabi Yang Lainnya Datangnya Kapan Pak Sebelum Subuh Apa Yang Diinginkan Oleh Abu Musa Al-Ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari Menuju Rumah Abdullah Ibn Mas'ud Ingin Menunggu Beliau Di Pintu Rumah Memanfaatkan Langkah Langkah Kaki Abdullah Ibn Mas'ud Keluar Dari Rumah Sampai Ke Masjid Memanfaatkan Waktu Waktunya Untuk Bertanya Ilmu Subhanallah Memanfaatkan Waktu Langkah Langkah Kaki Abdullah Ibn Mas'ud Dari Rumah Menuju Masjid Dimanfaatkan Untuk Bertanya Ilmu Ini Sahabat Nabi Ini Sahabat Nabi Dua-duanya Di Surga Tapi Seperti Ini Semangat Mereka Untuk Saling Menuntut Ilmu Satu Sama Lain Ternyata Ketika Abu Musa Al-Ash'ari Datang Ke Pintu Rumah Abdullah Ibn Mas'ud Didapatkanlah Sudah ada Orang Yang Menunggu Maka Beliau Bertanya Kepada Yang Sudah Menunggu Itu Akharaja Abu Abdurrahman Apakah Abdullah Ibn Mas'ud Abu Abdurrahman Sudah Keluar Belum Katanya Ditunggulah Bersama Dengan Mereka Artinya Sebelum Subuh Abu Musa Al-Ash'ari Datang Ternyata Sudah Ada Beberapa Orang Yang Beliau Ini Semangat Mereka Untuk Menuntut Ilmu Di Zaman Keemasan Periwayatan Hadith Disebutkan Bahwa Ada Beberapa Tulabul Ilm Para Penuntut Ilmu Hadith Mereka Membeli Ikan Untuk Makan Di Selah Selah Waktu Mereka Ada Penggang Waktu Mereka Bisa Sedikit Bersantai Tidak Berada Di Majlis Ilmu Mereka Beli Ikan Untuk Mereka Makan Baru Mereka Beli Belum Mereka Apa-apakan Belum Dimasak Ternyata Terdengar Kembali Bahwa Ada Seorang Alim Ahlul Hadith Dari Luar Wilayah Mereka Datang Untuk Berbagi Ilmu Riwayat Hadith Maka Mereka Beranjak Menyambut Alim Tersebut Ditinggalkan Ikan Sampai Sekembalinya Mereka Ternyata Ikan Sudah Busuk Sudah Tidak Bisa Lagi Dimakan Kita Kalau Laper Kemudian Kita Dengar Ada Datang Ingin Memberikan Ceramah Makan Dulu Habis Makan Baru Hadir Di Kajian Kita Kalau Ingin Membandingkan Dengan Para Ulama Seujung Kuku Mereka Mungkin Kita Tidak Ada Bagaimana Beliau Sampai Bisa Berjasa Besar Untuk Umat Islam Di Zaman Sekarang Dengan Menyusun Kitab Silsilatul Ahadith Assahihah Dan Silsilatul Ahadith Abbaifah Walmawbu'ah Ribuan Jumlah Hadith Dalam Kitab Tersebut Ternyata Sebab Salah Satu Asal Muasal Sebabnya Adalah Beliau Itu Mengalami Penyakit Sebuah Kondisi Sakit Yang Dalam Bahasa Arab Disebut Ad Dubab Fair Jadi Beliau Mengalami Sakit Yang Di Matanya Seakan Akan Beliau Melihat Ada Lalat Yang Terbang Muter Muter Mungkin Mungkin Sebagian Orang Bilang Migren Atau Apa Gara Gara Sakit Seperti Itu Beliau Ke Dokter Kata Dokter Istirahat Lashay Jangan Terlalu Banyak Baca Ya Beliau Benar Benar Tidak Banyak Baca Sampai Kemudian Ternyata Beliau Terpancing Oleh Sebuah Lembar Yang Hilang Dari Kitab Dammul Malahi Karya Ibnu Abid Dunya Dalam Perpustakaan Allah Hiriyah Maka Perpustakaan Besar Yang Namanya Allah Hiriyah Itu Dibaca Satu Persatu Dikumpulkan Hadithnya Dikoreksi Sanat Riwayatnya Diklasifikasi Mana hadith Yang sahih Mana hadith Yang baif Mana hadith Yang maudur Kita mau Bandingkan diri kita Dengan Syekh Al-Albani Yang jauh Terus Kita mau Malas-malasan Kita Sekarang Dengan Semangat Membaras Saja Belum Tentu Sama Seperti Para ulama Apalagi Kalau kita Bermalas-malasan Semoga Allah S.W.T Memberikan Kepada kita Semangat Memberikan Kepada kita Taufid Untuk Selalu Menuntut Ilmu Belajar Dan Bersemangat Untuk Menjadi Pintu Pintu Atau Pembuka Pembuka Pintu Kebaikan Menjadi Kunci Kunci Terbukanya Berbagai Pintu Kebaikan Dan Menutup Pintu Keburukan Ini yang dapat Kami Sampaikan Kurang Dan Kami Mohon Maaf Kebenaran Hanya Datang Dari Allah Azzawajal Dan Kekeliruan Atau Kekhilapan Adalah Keterbatasan Manusia Semoga Memampuni Bersa Bersa Kita Semua Saya Akhiri Terima Sabah Kep 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 Jajahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh